Halo sahabat bola, di video kali ini kita akan melihat profil dan statistik pemain bertahan timnas Brazil. Pertama, Thiago Silva. Pemain bertahan yang satu ini sudah malah melintang di Liga Top Eropa. Pengalamannya sebagai pemain bertahan sudah tidak diragukan lagi. Tercatat walaupun sebagai pemain bertahan Silva sudah mencetak 3 gol dalam 35 penampilan bersama Chelsea. Di timnas Brazil sendiri, Silva sudah tampil sebanyak 11 kali. Posisinya sebagai pemain bertahan tengah sampai saat ini belum tergantikan di timnas Brazil. Dirinya masih selalu menjadi pilihan utama pelatih Brazil sampai saat ini. Itulah sekilas data statistik Thiago Silva pemain bertahan timnas Brazil. Kedua, Alexandro. Pemain bertahan timnas Brazil ini bermain untuk Juventus. Bermain sebagai bekiri, terkadang pemain ini membantu lini depan untuk memberikan umpan. Terkadang juga Alexandro mencetak sebuah gol. Bersama Juventus, Alexandro sudah tampil sebanyak 28 kali. Menjadi andalan Juventus di lini belakang, membuat pemain yang satu ini tampil impresif bersama Juventus di musim ini. Di timnas Brazil sendiri, Alexandro masih menjadi pilihan utama pelatih Brazil untuk mengamankan lini belakang timnas Brazil. Tercatat, Alexandro sudah tampil 11 kali bersama timnas Brazil di kualifikasi piala dunia. Ketiga, Danilo. Bermain bersama Juventus di musim ini, Danilo tampil cukup baik. Pemain belakang kanan ini sudah tampil sebanyak 22 kali dan sudah membuat satu gol satu asis bersama Juventus. Berkat penampilannya yang baik bersama Juventus, tak heran jika pemain bertahan ini menjadi salah satu andalan timnas Brazil untuk saat ini. Tercatat, Danilo sudah tampil sebanyak 13 kali bersama timnas Brazil di ajang kualifikasi piala dunia. Keempat, Alex Telles. Telles saat ini bermain untuk Manchester United. Bersama MU penampilannya sejauh ini cukup baik. Kemampuan Telles menjaga lini belakang MU tidak diragukan lagi. Tercatat, pemain ini sudah tampil sebanyak 20 kali dan sudah membuat empat asis di musim ini. Pemain yang memiliki kecepatan ini telah tampil bersama timnas Brazil sebanyak 5 kali di ajang kualifikasi piala dunia. Itulah sekilas data statistik pemain bertahan milik timnas Brazil ini. Kelima, Gabriel Magalhais. Pemain bertahan milik timnas Brazil ini bermain untuk Arsenal di musim ini. Bek tengah timnas Brazil ini tampil mengesankan bersama Arsenal tercatat Gabrinho sudah bermain sebanyak 35 kali dan sudah membuat 5 gol untuk Arsenal di musim ini. Walaupun penampilannya bersama Arsenal terbilang memukau, Gabriel untuk sementara ini masih menjadi pemain pelapis bagi timnas Brazil. Kemenang, Marquinhos. Pemain bertahan timnas Brazil ini salah satu andalan Paris Saint-Germain di lini belakang tengah. Terbukti Marquinhos sudah tampil sebanyak 32 kali bersama Paris Saint-Germain di musim ini. Tercatat Marquinhos sudah mencetak 5 gol sejauh ini. Bukan saja di Paris Saint-Germain, Marquinhos tampil bagus. Terbukti dalam pergelaran kualifikasi piala dunia, pemain bertahan ini sudah mencetak 2 gol dan 2 asis bersama timnas Brazil. Berkat penampilannya yang fantastis bersama klip dan bersama timnas, tak heran pemain bertahan ini menjadi salah satu pemain bertahan termahal di bursa transfer musim ini. Ketujuh, Eder Militao. Back tengah yang satu ini memiliki kecepatan yang baik di atas lapangan hijau. Bersama Real Madrid, Eder Militao sudah tampil sebanyak 34 kali dan sudah membuat 1 gol dan 2 asis. Penampilannya yang baik bersama Real Madrid, Eder selalu menjadi adalan Real Madrid dalam setiap turnamen yang diikuti oleh Real Madrid. Di timnas Brazil sendiri pemain centre-back ini sudah tampil sebanyak 8 kali di kualifikasi piala dunia. Kedelapan, Dani Alves. Bagi sahabat bola, tentu sangat mengenal pemain bertahan yang satu ini. Dani Alves untuk saat ini masih bermain untuk Barcelona. Back senior timnas Brazil ini sudah tidak diragukan lagi penampilannya sebagai pemain wingback yang handal di atas lapangan hijau. Bersama Barcelona Alves sudah tampil sebanyak 14 kali dan sudah membuat 1 gol dan 3 asis di musim ini. Di timnas Brazil tercatat back senior ini sudah tampil sebanyak 4 kali di ajang kualifikasi piala dunia bersama timnas Brazil. Itulah sekilas data statistik pemain bertahan timnas Brazil untuk piala dunia Qatar nantinya. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Salam bola! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.